Selamat malam Bapak Ibu, kita akan kembali setiap hari Rabu dalam acara bersamamu Bapak doa malam yang kita langsungkan secara live streaming live IG bersama kami malam hari ini saya Sinto, ada Lucy di belakang sebagai pemusik biarlah kita bisa bersama-sama memuji Tuhan bersama-sama belajar dari firman Tuhan bersama-sama menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku Tak pernah kau biarkan ku sendiri kekuatan di jiwaku adalah bersamamu tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapak ku lewati semua berkenananmu yang teguhkan hatiku engkau yang bertindak memberi bertolongan memberi bertolongan anugerahmu besar melimpah bagiku kita nyanyikan bersama dari engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku di setiap musim hidupku tak pernah kau biarkan ku sendiri diri kekuatan di jiwaku adalah bersamamu Tak pernah ku ragukan kasihmu Bersamamu Bapak Bersamamu Bapak Ku lewati semua Perkenananmu yang Teguhkan hatiku Engkau yang bertindak Memberi pertolongan Anugerahmu besar Melimpah bagiku Anugerahmu besar Anugerahmu besar Melimpah bagiku Mari kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur untuk hari ini Kami mengucap syukur bahwa Bapak bersama dengan kami Kami mengucap syukur kami masih menikmati hari ini Kami mengucap syukur kami masih menikmati berkat-berkat Tuhan Kami mengucap syukur bahwa Engkau bersama dengan kami Terima kasih Tuhan kami mau memulai acara pada malam hari ini Biarlah Engkau sendiri yang hadir bersama dengan kami Puji-pujian yang kami naikkan Firmanmu Tuhan Biarlah boleh mencerahkan kami Menginspirasi kami Untuk lebih mencintai Engkau Tuhan Kami juga menaikkan doa-doa kami Biarlah Engkau boleh mendengarnya Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau mau memakai Semua fasilitas yang kami gunakan untuk acara ini Tuhan Biarlah Semua ini boleh berjalan dengan baik Semua ini boleh dapat diterima, didengar, ditonton oleh jemaatmu Terima kasih Tuhan kami berserah kepadamu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat malam Bapak Ibu Apa kabar hari ini? 28 Oktober hari Sumpah Pemuda Kami putra dan putri Yang melayani Engkau pada hari ini Tuhan Biarlah Tuhan juga boleh bersama dengan kami Bapak Ibu biarlah Hari ini tetap kita akan menaikkan pujian Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan Kita tahu bahwa Tuhan selalu melihat jalan kita Kita tahu bahwa Tuhan mengerti rencana-rencana yang sudah ditetapkan untuk kita Biarlah hati kita selalu percaya untuk hal ini Hati kita tetap teguh Hati kita selalu percaya untuk ini Kita akan naikkan pujian Hatiku percaya Saat ku tak melihat jalanmu Saat ku tak mengerti rencanamu Namun tetap ku pegang janjimu Pengharapanku Hanya padamu Saat ku tak melihat jalanmu Saat ku tak melihat jalanmu Saat ku tak mengerti rencanamu Namun tetap ku pegang janjimu Pengharapanku Hanya padamu Hati ku percaya Hati ku percaya Hati ku percaya Selalu ku percaya Katakan saat ku tak melihat jalanmu Namun hatiku tetap percaya Saat ku tak melihat jalanmu Saat ku tak mengerti rencanamu Namun tetap ku pegang janjimu Pengharapanku Pengharapanku Hanya padamu Hati ku percaya Hati ku percaya Hati ku percaya Selalu ku percaya Malam ini kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 20 1 Raja-Raja 20 ayat yang ke 23 sampai 30 1 Raja-Raja 20 ayat 23 sampai 30 Saya akan membacakannya Pertempuran dekat kota Afek Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya Alah mereka ialah alah gunung Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata Pastilah kita lebih kuat daripada mereka Bertindaklah begini Pecatlah Raja-Raja itu masing-masing dari kedudukannya Dan angkatlah bupati-bupati menggantikan mereka Lalu kerahkanlah tentara sebanyak tentara yang telah gugur dari pihakmu itu Demikian pula kuda dan kereta sebanyak yang dahulu Marilah kita berperang melawan mereka di tanah rata Pastilah kita lebih kuat daripada mereka Raja mendengar usul mereka dan bertindak demikian Dalam tahun yang berikutnya Ben Hadad memeriksa barisan orang Aram Lalu ia maju ke Afek untuk berperang melawan orang Israel Orang Israel pun memeriksa barisannya Dan setelah dibekali mereka berangkat menghadapi orang Aram Orang Israel berkemah di hadapan mereka seperti dua kawanan kambing Sedang orang Aram telah datang membanjiri negeri itu Maka tampilah Abdi Allah yang berkata kepada Raja Israel Beginilah firman Tuhan Oleh karena orang Aram itu telah berkata Tuhan Yalah Allah gunung dan bukan Allah dataran Maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu Kedalam tanganmu Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Tujuh hari lamanya mereka berkemah berhadap-hadapan Tetapi pada hari yang ketujuh Mulailah pertempuran Dan pada suatu hari Orang Israel menewaskan seratus ribu orang berjalan kaki Dari orang Aram itu Orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek Kedalam kota Tetapi temboknya rubuh Menimpa ke 27 ribu orang yang masih tinggal itu Sementara itu Ben Hadad melarikan diri dan masuk ke kota Dan bersembunyi dari satu kamar ke kamar yang lain Bapak Ibu Mungkin masih kita coba mengingat Kapan kita mengalami masa yang paling sulit Kapan kita mengalami hari yang paling sulit Atau kapan kita mengalami tahun yang paling sulit Dalam kehidupan kita Kita ingat Kita lihat Kapan sih Tahun-tahun itu yang paling sulit Bapak Ibu dalam keluarga kami Kami merasa bahwa tahun 1997 Adalah tahun yang sulit bagi kami Pada tahun itu Kami keluarga kehilangan Saya kehilangan kakak perempuan saya Beberapa bulan kemudian Ayah kami juga meninggal dunia Dalam tahun yang sama Beberapa bulan Kami harus kehilangan Dua orang Yang kami cintai Saat itu mungkin Keluarga merasa Itu tahun yang sulit bagi kami Kami merasa Dimana Tuhan pada waktu itu Tuhan yang selalu bersama dengan kami Tuhan yang selalu memberkati kami Tuhan yang selalu menjaga Keluarga kami Tetapi pada tahun itu Dua orang yang kami cintai Tuhan panggil pulang Bapak Ibu punya Mungkin juga punya Tahun-tahun yang sulit Punya hari-hari yang sulit Punya minggu-minggu yang sulit Untuk itu Tetapi Apakah kita mampu Melihat bahwa Tuhan Hadir bersama dengan kami Pada tahun Pada hari-hari sulit itu Apakah Allah cuma berada Di masa Senang kami Bapak Ibu bagian Alkitab Yang kita baca pada hari ini Mungkin kita sedikit Mengingat bahwa setelah Salomo mati Raja Salomo mati Maka kerajaan Israel Pecah menjadi dua bagian Kerajaan Israel Di utara Dan kerajaan Israel di selatan Yang disebut Kerajaan Yehuda Kita tahu bahwa nanti Pada akhirnya Kerajaan Israel Yang utara Akan dihancurkan oleh Asyur Dan yang di selatan Yehuda Akan dihancurkan oleh Raja Nebuchadnezar Nah bagian Yang kita baca hari ini Ini adalah tentang Kerajaan Israel Utara Yang beribu kota Di Samaria Raja Ben Hadad Dari Kerajaan Aram Melarikan diri Karena prajuritnya dibantai Oleh Bangsa Israel Tetapi ia mendapat nasihat Dari pegawai-pegawai Yang memberikan pendapat ahli Mengenai perang Dengan Israel Mereka mengamati Kenapa Bangsa Aram Bisa kalah Dari Israel Kami punya Pasukan yang lebih besar Kami punya kuda Pasukan kuda yang lebih banyak Kami punya Strategi yang lebih jitu Kami punya kekuatan yang jauh lebih besar Tetapi kenapa Kami kalah begitu ya Jadi mereka mulai Menganalisa Para penasehat-penasehat Raja ini Dan Mereka bilang Tidak mungkin bahwa Kami kalah Dari Israel Bangsa yang kecil itu Dengan kemampuan yang tidak Sebagus kami Dengan kemampuan Yang tidak sebanyak Kami pasukannya Sampai mereka mengambil Satu keputusan Mengambil suatu kesimpulan Bahwa tentulah Ini Pekerjaan Allah Mengapa Allah ini Bisa sangat kuat Sehingga Dewa-dewa Aram Tidak ada yang sanggup Menolong Aram Untuk bertahan Terhadap serangan Tuhan Lalu mereka mengambil kesimpulan Karena menurut mereka Tuhan bangsa Israel Adalah Allah Gunung Mungkin mereka berpikir bahwa Mereka mengingat Lihat bangsa Israel Allah Ala Ala Mereka memberikan Sepuluh Hukum Tuhan Ketika di gunung Sinai Lihat Bangsa Israel Ketika Nabihi Elia Mempertontonkan Api yang datang dari langit Di gunung Karmel Sehingga mereka berpikir bahwa Wah ala Israel adalah ala gunung ala Israel sangat kuat di gunung maka marilah kita merancang peperangan yang di tanah datar marilah kita merancang peperangan di lembah pasti ala mereka tidak ada di sana bapak ibu dan akhirnya kita tahu bahwa peperangan itu terjadi lagi apa yang terjadi? ayat yang ke-28 mulai mencatat Allah mengatakan bahwa Tuhan akan menyerahkan orang Aram ke tangan orang Israel karena orang Aram menganggap bahwa Allah hanya berkuasa di atas gunung ratusan ribu tentara Aram yang siap berperang akhirnya dihantam oleh pasukan Israel ayat berikutnya menulis bahwa ada seratus ribu tentara Aram tewas dalam pertempuran itu sisanya melarikan diri tapi tembok itu rubuh dan 27 ribu orang mati total seratus dua puluh tujuh ribu tentara tewas dalam pertempuran itu pertempuran yang mereka menganggap Allah tidak ada pertempuran yang di dataran rendah pertempuran yang di lembah itu yang dianggap bahwa Allah Israel tidak ada di sana tetapi mereka malah kalah kalah lebih banyak lagi daripada itu Tuhan hendak menyatakan diri kepada Israel maupun kepada Aram bahwa dialah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu Bapak Ibu apa yang kita hadapi hari ini bagaimana dengan kita hari ini banyak kemiripan kita dengan orang Aram itu yang melihat Allah hanya memegang kendali di gunung tetapi Allah tidak hadir di lembah kita sering percaya bahwa Allah memberikan perhatian dan aktif ketika kita berada di masa senang dan di puncak kehidupan tetapi kita seringkali melihat kesusahan atau dataran rendah atau lembah sebagai sebuah pertanda bahwa Allah tidak hadir di sana zaman yang menjunjung tinggi kekayaan banyak dari kita yang berharap bahwa Allah memberikan kehidupan yang kaya, yang damai, yang bebas masalah tetapi lihatlah bahwa Allah punya rencana Allah punya agenda tersendiri dia tahu bahwa iman kita seringkali harus ditempa dalam panasnya kesusahan yaitu pada lembah kehidupan kita jadi dia membawa kita ke dalam lembah untuk membangun kepercayaan kita di dalamnya Bapak Ibu apa lembah kehidupan kita saat ini apa lembah kekelaman kita hari ini kehilangan tragis melalui kematian sakit penyakit perpisahan atau masalah lain dalam keluarga pekerjaan dan kesehatan kita selalu menganggap itu adalah lembah-lembah kita kita selalu menganggap bahwa Allah tidak ada di sana hari ini kita melihat bahwa di lembah pun Allah tetap hadir di masa pandemi ini biarlah kita boleh melihat memang banyak orang mengeluh banyak orang mengalami masalah berat bukan kita saja tetangga kita di pulau lain di negara lain semua mengalami masa berat ini tapi kita lihat bahwa Allah tetap hadir kita masih bisa menikmati hari-hari kita masih dalam keadaan yang sehat mungkin hari ini kita bersyukur bahwa vaksin ditemukan kita bersyukur bahwa kita bersyukur bahwa vaksin lebih cepat daripada yang direncanakan siap edar kita bersyukur bahwa hari demi hari begitu banyak lebih banyak orang yang sembuh kita bersyukur bahwa hari demi hari korban semakin sedikit untuk hal ini berarti Allah juga hadir di masa pandemi ini bapak ibu saat kita berada di lembah kehidupan lembah kegelaman kita mungkin harus menunggu sebuah jawaban dari Allah dan kita harus percaya bahwa jawaban Allah akan datang bukankah Kristus juga disalib di bukit Golgota mati dan dikubur tetapi dia bangkit dia menang baik di bukit maupun di dalam lubang kubur dia berkuasa dimanapun di semesta alam ini jadi kita jika kita berada di dataran rendah kehidupan di lembah kesusahan dan tergoda berpikir bahwa Allah telah menelantarkan kita ingatlah bahwa dia adalah Allah di lembah dan juga Allah di gunung bapak ibu seperti yang saya ceritakan ketika tahun 97 kakak saya dipanggil Tuhan dalam keadaan yang mungkin begitu susah beberapa hari sebelum dia meninggal ketika pengobatan pengobatan sudah mencapai hasil yang tidak bisa menolong lagi dia diberi pilihan oleh suaminya suatu tantangan yang begitu sulit suaminya mengatakan bahwa mari kita berobat ke orang pintar ke dukun ke suatu daerah yang terkenal orang pintar orang dukun yang mampu mengobati itu suatu pilihan yang sulit datang dari pasangan hidup bapak ibu kakak saya menolak untuk melakukan itu tetapi dia diberikan suatu tantangan lagi jika engkau tidak mau mengikuti saranku jika engkau tidak mau mengikuti suamimu ini untuk berobat ke dukun maka aku akan meninggalkan engkau pilihan yang sulit ini tapi diambil oleh kakak saya dia bilang silahkan pergi saya tetap bersama Tuhan dia tahu bahwa Tuhan hadir juga dalamnya dan benar suaminya pergi meninggalkan dia beberapa hari dia harus berbareng di rumah sakit dalam keadaan yang susah ketika waktunya dia harus dipanggil Tuhan menurut kesaksian seorang hamba Tuhan yang berada di sampingnya hamba Tuhan itu mengatakan saya membacakan Masmur 23 Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku sampai selesai dan kakak saya meninggal Bapak Ibu kita mungkin berpikir itu tahun yang sulit tahun yang tidak ada tetapi kami hari akhirnya berpikir bahwa itu adalah tahun kemenangan bagi kami kemenangan iman dari seorang wanita kemenangan iman dari seorang ayah yang terus menguatkan kami sekeluarga bahwa Allah hadir di masa-masa itu masa-masa susah itu kami kami tetap dihibur kami tetap dibangun imannya dan keluarga ini keluarga kami boleh melihat bahwa itulah tahun dimana Tuhan juga hadir bersama dengan kami biarlah renungan pada malam hari ini boleh kembali mengingat kami bahwa ketika kita berpikir di masa-masa susah ini di lembah kehidupan ini Allah tidak ada Allah tidak berkuasa Anda salah Allah yang menciptakan semesta Allah yang menciptakan semuanya dan dia ada dia berkuasa di gunung maupun di lembah dia adalah gembala kami dia yang akan membimbing kita dalam setiap perjalanan kita kita akan menaikkan pujian Tuhan adalah gembalaku dari Masmur 23 Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau ia membimbingku ke air yang tenang ia menyegarkan jiwaku ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya sebab engkau bersertaku gadangmu dan tongkatmu itulah itulah yang menghibur aku ia membimbingku ke air yang tenang ia menyegarkan jiwaku ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman dan aku pun akan berdiam dalam dalam berjalan sepanjang masa kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita mari kita berdoa terima kasih Tuhan pada malam hari ini engkau mengingatkan kami bahwa engkau hadir dalam setiap langkah kami engkau ada engkau ada dalam setiap tarikan nafas kami engkau ada dalam setiap pandangan kami terima kasih Tuhan engkau berkuasa bukan pada waktu kami masa jaya saja tetapi engkau juga berkuasa ketika kami berada dalam lembah kekelaman terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan biarlah firman hari ini boleh mengingatkan kami boleh menginspirasi kami bahwa engkau Allah 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 di gunung maupun Allah di lembah kami kami berdoa menyerahkan jemaat-jemaat rekan-rekan kami yang pada hari ini mengalami kesusahan Tuhan Tuhan engkau biarlah hadir dalam setiap kehidupan mereka ada masa yang begitu sulit ada masa yang begitu mereka merasa mereka sendiri dibiarkan tapi biarlah Tuhan engkau mengingatkan kembali mereka engkau hadir di sisi mereka segala 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 pergumulan mereka segala kesusahan mereka biarlah itu ada dalam setiap agenda Tuhan terima kasih Tuhan kami juga berdoa buat gereja kami GKI Ngagel yang sudah beberapa bulan ini kami masih melaksanakan ibadah secara online kami tahu kerinduan setiap jemaat untuk bisa berbakti on-site secara langsung bersama-sama Tuhan kami berserah kepadamu Tuhan biarlah waktu yang tepat kami boleh melaksanakan ibadah kami kembali bersama-sama di tempat ini biarlah melalui ibadah walaupun online tetapi kami tetap terhubung kami tetap saling terkontak bersama karena engkau yang menghubungkan setiap kami ini Tuhan kami menyerahkan gereja ini dalam setiap pelayanan Tuhan kami tahu keterbatasan beberapa jemaat yang mungkin sulit untuk bisa melakukan kebibadah ibadah online ini Tuhan tapi biarlah Tuhan engkau juga tetap hadir bersama setiap kami untuk mau memikirkan untuk mau mempersiapkan mempersiapkan segala ibadah yang juga boleh dapat menjangkau mereka yang susah untuk beribadah secara online Tuhan kami juga menyerahkan pemerintahan kami biarlah Tuhan engkau tetap bersama dengan presiden dan dajarannya mereka yang terus berpikir bagaimana mengatasi pandemi ini bagaimana mengatasi masa-masa sulit ini mereka harus memikirkan juga perekonomian yang semakin sulit bukan cuma kesehatan kami yang bisa mengganggu kami tetapi ekonomi nasional juga bisa mengganggu setiap sisi kehidupan bangsa ini Tuhan Tuhan pakai Tuhan beri hikmat agar pemimpin kami boleh membuat rancangan boleh mengambil keputusan yang tepat bagi bangsa ini Tuhan kami juga mengingat pilkada serentak yang akan berlangsung di negara ini Tuhan di Indonesia ini Tuhan ada begitu banyak pemilihan kepala daerah di masa-masa yang juga masih sangat berbahaya dalam masa pandemi ini Tuhan tapi biarlah Tuhan engkau boleh bersama dengan kami engkau boleh hadir engkau sendiri juga boleh memilih pemimpin yang tepat untuk setiap daerah khusus untuk Surabaya kami tetap berserah kepada mu Tuhan kami menyerahkan kota kami Surabaya dalam tangan Tuhan pakai Tuhan pakai pemimpin yang tepat untuk kota ini Tuhan pakai setiap aparat di kota ini sehingga mereka boleh bersatu hati boleh membangun kota ini boleh menjaga kota ini tetap damai tetap indah terima kasih Tuhan kami mengucap syukur untuk semua ini mengucap syukur untuk acara pada malam hari ini terima kasih engkau terus bersama dengan kami kami berdoa menyerahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang berkuasa di gunung maupun di lembah di dalam Kristus kami berdoa amin terima kasih Bapak Ibu terima kasih sudah mengikuti doa malam ini sampai berjumpa pada acara-acara yang lain dari GK Ngagel besok kemis ada PA ya kemudian Jumat ada malam kesaksian biarlah jemaat boleh tetap mengikuti semua ini sampai jumpa selamat malam Tuhan memberkati terima kasih